Nama Benito Mussolini harusnya bukan nama yang asing bagi teman-teman. Benar saja, dia adalah nama dari pemimpin Italia semasa berlangsungnya Perang Dunia II. Benito Mussolini adalah seorang pemimpin politik Italia yang menjadi diktator fasis Italia dari tahun 1925 hingga tahun 1945. Bersama dengan pemimpin Jerman Adolf Hitler, Mussolini memimpin Italia mengunjang daratan Eropa dan Afrika lewat Perang Dasyat yang juga merupakan perang paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Walaupun sepak terjang Italia dalam Perang Dunia II tidak bisa dikatakan istimewa, tetapi resim Mussolini tetap meninggalkan kesan sendiri dalam perjalanan sejarah dunia. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tuntas tentang tokoh Benito Mussolini yang sudah saya rangkum dari berbagai media online. Langsung saja yuk ikuti kisahnya, sampai selesai. Dia terlahir dengan nama Benito Amilker Andrea Mussolini. Ayah Mussolini, lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1883 di sebuah kota kecil yang bernama Predapio yang terletak di Emilia Romagna, Italia Utara. Ayah Mussolini bernama Alessandro Mussolini, seorang pandepsi, seorang sosialis, dan seorang ateis, yaitu seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan memiliki pandangan yang kuat tentang ketidakadilan sosial. Dia percaya bahwa orang miskin harus memberontak melawan mereka yang berkuasa untuk memperbaiki kehidupan mereka. Sedangkan ibunya bernama Rosa Maltoni, seorang guru dan seorang pengandut katolik yang taat. Jadi boleh dibilang keluarga Mussolini bisa dikatakan unik, karena kedua orang tuanya memiliki pola pikir yang sangat berlawanan. Jika ayah Mussolini merupakan pengandut ideologi sosialisme, yang cenderung antipati terhadap agama, maka ibu Mussolini adalah seorang pengandut katolik yang sangat taat. Keluarga tersebut tinggal di tempat yang sederhana dan kecil. Mussolini sendiri memiliki dua orang adik. Seorang adik laki-laki yang bernama Arnaldo, dan seorang adik perempuan yang bernama Etvigi. Pada saat kelahiran Mussolini, sebagian besar penduduk di Italia hidup dalam kemiskinan. Beberapa orang kaya memiliki sebagian besar tanah, sedangkan orang miskin bekerja di ladang dengan upah dan makanan yang sangat sedikit. Namun pekerjaan ini tidak berlangsung sepanjang tahun, dan orang-orang menderita dan tidak puas dengan kebijakan pemerintahan negara mereka. Sosialisme sendiri adalah sistem politik, di mana tanah dan pabrik dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau oleh pemerintah. Sosialis percaya bahwa pemerintah harus mengontrol distribusi barang dan jasa. Ayahnya memberinya nama depan Benito sesuai dengan nama Benito Juarez, seorang pemimpin revolusioner dari Meksiko. Dan saat tumbuh dewasa, dia tampaknya mengikuti contoh dari orang yang memberontak seperti namanya. Semasa muda, Mussolini lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang ayah, dan akhirnya terpengaruh dengan pandangan politik dari ayahnya yang berhaluan sosialis. Pada masa mudanya, ia dikirim ke sekolah asrama yang dijaga oleh para biarawan selisian. Mussolini tumbuh sebagai anak yang agresif dan keras kepala. Sikapnya kasar dan mudah marah. Dia tidak ingin melakukan apapun yang diperintahkan oleh para gurunya. Dia juga sering membuli anak-anak lain sehingga membuatnya memiliki sedikit teman. Bahkan ketika dia masih berusia 10 tahun, dia dikeluarkan dari sekolah asramanya karena menikam siswa lainnya dengan menggunakan senjata tajam. Akibat perilaku buruknya tersebut, ia dipindahkan ke sekolah non-agama di Forlimpopoli. Perbuatan yang sama terulang kembali pada dirinya pada saat dia berusia 14 tahun, di mana dia menikam siswa lain tetapi hanya mendapatkan hukuman diskors. Ketika dia bersekolah di sebuah asrama katolik di sekolah pertamanya, Mussolini melihat bahwa siswa miskin diperlakukan berbeda dari yang lebih kaya dan ini membuatnya marah. Dari sini dia mulai memikirkan revolusi dan dia juga mulai mengasah keterampilan berbicara di depan umum. Terlepas dari semua masalah yang ditimbulkannya di sekolah, Mussolini masih berhasil mendapatkan ijasa di sekolahnya. Dia lulus dari sekolah dengan mendapatkan nilai yang baik. Dan atas desakan ibunya, dia menerima pekerjaan sebagai seorang guru. Mussolini sempat bekerja sebagai guru sekolah. Namun dia tidak menyukai pekerjaan mengajar, sehingga dia melepaskan pekerjaan tersebut. Memasuki masa dewasa, Mussolini menghabiskannya untuk berkeliling ke Swiss. Sebenarnya dia pergi ke Swiss bertujuan untuk menghindari wajib militer di negaranya. Mussolini pergi ke Swiss pada bulan Juli tahun 1902. Mussolini kemudian mulai aktif terlibat dengan Parti Sosialis Italia di Swiss. Dia menunjukkan antusiasmenya kepada ideologi sosialisme dan ikut serta dalam rapat-rapat yang digelar oleh kelompok sosialis tempat. Dalam keterlibatannya tersebut, dia selalu bertindak dengan mengambil sikap yang sangat agresif. Seringkali dia menganjurkan kekerasan dan juga sering mendorong pemogokan umum dengan tujuan menciptakan perubahan. Di mana semua kegiatannya ini tentu saja menyebabkan dia harus bentrok dan sempat ditangkap beberapa kali oleh aparat polisi setempat. Pada bulan Desember tahun 1904, Mussolini kembali ke Italia setelah mendapatkan amnesti untuk kejahatan di Sersi Tentara. Ia memang menghindari wajib militer dan pengadilannya dilakukan tanpa gadirannya. Sebagai salah satu syarat pembebasannya, ia harus bergabung dengan angkatan bersenjata. Setelah menghabiskan satu setengah tahun di militer, dari bulan Januari tahun 1905 hingga September tahun 1906, ia kembali mengajar. Pada tahun 1909, Mussolini kembali meninggalkan Italia. Kini menerima pekerjaan sebagai sekretaris partai buruh di kota berbahasa Italia yang bernama Trento yang pada masa itu masih bagian dari Austria-Hungaria. Dia juga bekerja di kantor partai sosialis terdekat dan membantu sebagai editor surat kabar partai sosialis. Namun dia dideportasi kembali ke Italia tidak lama kemudian setelah dia menulis serangan terhadap militerisme dan nasionalisme Austria yang tersinggung kepada artikel yang ditulis oleh Mussolini. Terusir dari Austria, Mussolini lalu kembali ke Italia. Di negara kelahirannya ini, Mussolini terus memperjuangkan sosialisme dan mengasah kemampuan pidatonya. Pandangan dan keterampilan berpidatonya dengan cepat menarik sesama sosialis. Pada tahun 1911, Mussolini sempat dijebloskan ke dalam penjara karena dia dan para teman-teman aktivis sosialnya mencoba menggalang aksi mogok nasional. Namun hal tersebut sama sekali tidak membuat Mussolini kapok dan malah semakin melambungkan popularitasnya sesama simpatisan sayap kiri. Hasilnya pada tahun 1912, Mussolini terpilih menjadi anggota komite eksekutif Partito Sosialista Italiano atau Parti Sosialis Italia. Mussolini juga menjabat sebagai editor surat kabar Harian Avanti yang berpandangan sayap kiri. Selama bekerja sebagai editor surat kabar, Mussolini menelurkan banyak tulisan yang mengekspresikan simpatinya terhadap paham sayap kiri. Kehidupan Mussolini tidak melulu diwarnai soal perjuangan politik. Pada tahun 1914, Mussolini menikah dengan Ida Dassler dan dikaruniai seorang putra yang mereka beri nama Benito Albino Mussolini. Setahun kemudian, Mussolini menikah kembali dengan Rachel Guidi, wanita yang sebenarnya sudah ia pacari sejak tahun 1910. Supaya hubungannya tidak menjadi skandal publik, Mussolini lalu mencampakkan istri pertama dan putranya sendiri sambil mengeluarkan ancaman agar tidak ada yang buka mulut perihal pernikahan pertama Mussolini. Dari hasil pernikahannya dengan Rachel Guidi, Mussolini mendapatkan lima orang anak. Mereka adalah Eda, Vittorio, Bruno, Romano, dan Ana Maria Mussolini. Selain itu, Mussolini juga diketahui mempunyai dua kekasih. Mereka adalah Margarita Sarvati, seorang jurnalis dan penulis biografi Benito Mussolini, dan Clara Petasi, seorang penggemar Mussolini, dan keluarganya adalah pendukung fasisme. Pada tahun 1914, putra mahkota Austria tewas dibunuh oleh ekstremis Bosnia Serbia, sehingga pecalah perang dunia satu. Pemerintah Italia mencoba untuk tidak ikut terseret dalam perang dan menyatakan diri dalam posisi netral. Awalnya Mussolini mendukung pemerintahan Italia tersebut, namun tidak lama kemudian, Mussolini mengubah sikapnya dan menulis sejumlah artikel yang berisi seruan agar pemerintah Italia segera melibatkan diri dalam perang. Tulisan-tulisan Mussolini langsung mengundang kemarahan dari golongan sosialis anti-perang, sehingga pada bulan November tahun 1914, mereka memutuskan untuk mengeluarkan Mussolini keluar dari keanggotaan Partai Sosialis Italia. Setahun kemudian, pada tahun 1915, Mussolini bergabung ke dalam ketentaraan Italia. Namun dia keluar dua tahun kemudian, setelah dia mengalami kecelakaan dalam sebuah latihan militer. Pada tahun 1918, Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan Italia dan sekutu-sekutunya. Namun perang tersebut meninggalkan rasa tidak puas bagi rakyat Italia, karena Italia gagal mendapatkan wilayah baru sesudah perang, kendati sudah mengorbankan begitu banyak tentara. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Mussolini untuk mendirikan gerakan politiknya sendiri. Sebuah kelompok berhaluan ekstrim kanan yang diberinya nama Fasi di Kompantimento atau Partai Fasis yang dia dirikan pada tahun 1919. Di Roma kuno, kata Fasis mengaju pada senjata yang terdiri dari seikat batang kayu yang mengelilingi kapak. Digunakan oleh otoritas Romawi untuk menghukum para pelaku yang melakukan kesalahan. Fasis datang untuk mewakili otoritas negara. Pada abad ke-19, orang Italia mulai menggunakan kata tersebut untuk kelompok politik yang terikat dengan tujuan yang sama. Mussolini semakin yakin bahwa masyarakat harus mengatur dirinya sendiri tidak mengikuti garis kelas sosial atau afiliasi politik. Tetapi berdasarkan identitas nasional yang kuat. Dia percaya bahwa hanya seorang diktator yang kejam dan energi yang dapat melakukan sapu bersih Italia dan mengembalikannya ke janji nasionalnya. Pada tahun yang sama dengan pendirian Partai Fasis, Mussolini juga mendirikan kelompok prajurit sayap kanan yang terdiri dari mantan prajurit veteran perang yang diharapkan bisa mengembalikan kejayaan Italia. Kelompok ini bernama Squadristi. Fungsi utama Squadristi adalah untuk menyerang dan mengintimidasi lawan-lawan politik Partai Fasis. Seiring bertambahnya jumlah mereka, Squadristi direorganisasi menjadi Milicia Volantaria Perla Sikuresa Nasional atau MVCN yang nantinya akan berfungsi sebagai aparat keamanan nasional Mussolini. Kelompok Squadristi juga dikenal dengan kelompok The Black Set atau kaos hitam karena para anggotanya kerap menggunakan pakaian berwarna hitam saat sedang bereaksi. Hanya dalam waktu singkat sejak berdirinya, Squadristi berhasil tumbuh menjadi salah satu kelompok yang paling ditakuti di Italia. Meskipun Mussolini mengaku menentang segala jenis bentuk penindasan dan kekerasan, tetapi kelompok itu dengan cepat dikenal karena kesediaannya menggunakan kekerasan untuk kepentingan politik. The Black Set meneror Partai Sosialis dan musuh Mussolini secara nasional. Meskipun pada kenyataannya, Mussolini hanya mengendalikan sebagian kecil dari anggota milisi, citra keras mereka mampu membangun reputasinya sebagai pemimpin yang kuat dan berwibawa yang mampu mendukung kata-katanya dengan tindakan kekerasan dengan tegas. Pada tahun 1921, Mussolini memenangkan kursi di parlemen dan bahkan diundang untuk bergabung dengan pemerintahan koalisi oleh Perdana Menteri Italia, Giovanni Giolita, yang berasumsi bahwa Mussolini akan membungkam kelompok yang dipimpinnya, yaitu The Black Set, begitu dia diberi bagian dari kekuasaan politik. Tapi Giolita telah salah menilai Mussolini yang malah berniat menggunakan kelompok kaos hitamnya untuk merebut kendali mutlak. Pada akhir tahun 1921, Mussolini mengubah kelompok tersebut menjadi partai fasis nasional. Sebuah kelompok yang awalnya berjumlah 30 ribu orang pada tahun 1920 telah berkembang menjadi sebuah partai politik yang beranggotakan 320 ribu orang. Meskipun dia telah secara terang-terangan menyatakan perang melawan negara, pemerintah Italia tidak berdaya untuk membuarkan partai dan hanya berdiri saja. Sementara partai fasis berhasil mengambil alih sebagian besar Italia Utara. Mussolini mengawalinya pada musim panas tahun 1922. Seperti yang telah ditulis oleh sejarawan Ararat Kuzmen bahwa kaum sosialis telah mengumumkan pemogokan di mana pemogokan itu dikarenakan bukan atas nama emansipasi pekerja tetapi dalam seruan putus asa agar negara mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh partai fasis. Mussolini menempatkan pemogokan sebagai bukti bahwa pemerintahan lemah dan tidak mampu memerintah. Dengan pendukung baru yang menginginkan hukum dan ketertiban, Mussolini memutuskan sudah waktunya untuk merebut kekuasaan. Pada bulan Oktober tahun 1922, di tengah-tengah semakin panasnya kondisi sosial politik di Italia, Mussolini memerintahkan para anggota The Blacksert menyerbu ibu kota Roma. Mereka memukuli dan bahkan membunuh para pemimpin buruh dan dengan cepat berhasil mengambil alih kota. Mussolini ingin mengidimkan pesan secara tidak langsung kepada Raja dan Parlemen Italia kalau pemberontakan sayap kanan akan segera meletus jika Perdana Menteri Lugi Fakta tidak memberikan kekuasaan kepada kaum fasis. Dan jika Raja Victor Emmanuel III tidak mengakui otoritasnya, maka anak buahnya yang menunggu akan berbaris ke ibu kota merebut kendali. Rupanya manuver tersebut berhasil. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1922, Benito Mussolini diangkat menjadi Perdana Menteri Italia. Untuk memperkuat kedudukannya, Mussolini mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang semakin lama semakin otoriter. Aktivitas demonstrasi serta pemogokan pekerja dilarang. Partai Fasis Nasional menjadi satu-satunya partai politik yang diperbolehkan berdiri. Raja yang kelelahan karena Perang Dunia dan juga hampir terjadinya Perang Saudara di Italia mengira Mussolini akan menegakkan ketertiban. Tetapi dalam waktu tiga tahun, orang kuat itu akan menjadi diktator langsung dan Raja Victor Emmanuel membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Gaya pemerintahan tangan besi dari Mussolini nyatanya sukses menstabilkan kembali situasi dalam negeri Italia. Namun prestasi tersebut belum membuat Ildus, nama julukan Mussolini yang berarti sang pemimpin, merasa puas. Ia bercita-cita menjadikan Italia sebagai salah satu negara adidaya dengan wilayah yang membentang luas. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan ambisinya tersebut, pasukan Italia melancarkan invasi ke Abyssinia atau Etopia pada bulan Oktober tahun 1935. Tindakan Mussolini langsung memancing kecaman dari Organisasi Perdamaian Dunia Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Namun sebagai akibat kurangnya ketegasan yang ditunjukkan LBB, niat Mussolini menjadikan Abyssinia sebagai bagian dari wilayah Itali pun tidak terbendung lagi. Pada tanggal 22 Mei tahun 1939, Mussolini dan Adolf Hitler, seorang diktator Jerman, menandatangani sebuah kesepakatan resmi mengenai persekutuan militer antara Italia dengan Jerman. Beberapa bulan kemudian, atau tepatnya pada bulan September tahun 1939, Jerman menginvasi Polandia sekaligus mengawali pecahnya Perang Dunia II. Italia sendiri tidak langsung melibatkan diri dalam perang, karena militer Italia saat itu masih belum berada dalam kondisi siap tempur. Namun setelah melihat rentetan kemenangan Jerman, Mussolini yang sudah tidak sabar lagi, kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Perancis Selatan pada tahun 1940. Di tahun yang sama, pasukan Itali juga memulai invansinya ke wilayah Yunani di Corfu. Eropa bukanlah satu-satunya medan konflik yang dijajal oleh pasukan Italia. Di Afrika Utara dan Timur, pasukan Italia terlibat konflik dengan pasukan Inggris yang wilayah jajahannya bersebelahan dengan wilayah jajahan milik Italia. Karena pasukan Inggris lebih terampil dan lebih berpengalaman, mereka berhasil memojokkan pasukan Italia. Nasib yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh pasukan Italia di Yunani. Untuk menjegah agar Italia tidak benar-benar kalah sepenuhnya, Jerman pun mengirimkan pasukannya ke Balkan dan Afrika Utara. Hasilnya Yunani berhasil ditakulkan. Sementara pasukan Inggris yang berada di Afrika Utara berhasil dipukul mundur. Namun Italia harus rela membiarkan wilayah jajahannya di Afrika Timur dicaplok oleh Inggris. Pada tahun 1945 merupakan titik balik Perang Dunia II. Pasukan Jerman yang awalnya superior mulai kepayahan di medan perang. Sementara wilayah Italia juga mulai lululantak akibat serangan gelombang udara dari pihak sekutu. Popularitas Mussolini mulai tergerus. Dan pihak-pihak yang awalnya mendukung Mussolini berbalik mengucilkan dirinya. Supaya bisa mengupayakan kenjataan senjata dengan pihak sekutu Raja Italia lantas memerintahkan penahanan Mussolini pada tanggal 25 Juli tahun 1943. Beruntung bagi Mussolini pasukan khusus Jerman berhasil membebaskan dirinya pada tanggal 12 September tahun 1943. Mussolini kembali memimpin Italia. Namun kali ini daerah kekuasaannya hanya mencakup wilayah Italia bagian utara. Untung tak dapat diraih. Malang tak dapat ditolak. Wilayah-wilayah Eropa yang pada awalnya dikuasai oleh Jerman berhasil direbut oleh pihak sekutu satu demi satu sehingga kekalahan Jerman hanya tinggal masalah waktu. Sadar kalau di medan perang sudah tidak lagi bersahabat, Mussolini bersama kekasihnya yaitu Clara Petasi mencoba melarikan diri ke Swiss. Namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh partisan komunis. Dia disandera sebelum kemudian ditembak mati pada tanggal 28 April tahun 1945. Dan mayatnya dibuang di lapangan umum biasa Leloreto di Milan. Mayat keduanya lalu dibukuli, ditendang, digantung terbalik dengan kaki di atas kepala di bawah, diludahi, dan dilempari batu oleh rakyat Italia yang membenci kepemimpinannya. Tubuhnya hampir tidak dapat dikenali lagi karena dijadikan bulan-bulanan masa. Foto-foto jasad yang diperlakukan dengan penuh penghinaan itu menyebar luas ke publik. Akhirnya jasad yang sudah tidak dikenali tersebut dimakamkan di kuburan tak bertanda. Ildus atau sang pemimpin sudah mati. Sebuah akhir yang tragis untuk sosok yang di masa jayanya nampak begitu perkasa. Namun warisanya masih menghantui Italia saat ini. dan gerakan fasis yang dia rintis tetap hidup baik dalam politik Italia maupun imajinasi internasional. Itu tadi kisah dari tokoh Italia yang bernama Benito Mussolini. Tokoh diktator yang mengalami kematian yang sangat tragis dan memalukan bagi seorang sosok diktator yang sebelumnya ditakuti dan dihormati. Kita tidak akan pernah tahu kejadian yang akan datang yang akan merubah diri kita. Kalau kita menabur hal yang baik maka kita akan mendapatkan hal yang baik pula. Tetapi jika kita menabur hal yang tidak baik maka kita juga akan mendapatkan hal yang tidak baik juga. Kalau menurut pendapat teman-teman apakah Benito Mussolini pantas mendapatkan perlakuan brutal di akhir kematiannya? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian cerita saya kali ini silakan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton!